Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, relevan lagi kah pemilihan UMNO soal Kairi? Bekas kota pemuda UMNO, Kairi Jamaluddin, Abu Bakar dengan nada sinis mempersoalkan sama ada pemilihan pati tersebut masih relevan atau tidak. Ini karena menurutnya pati itu sendiri telah menjadi pilihan ketiga dalam kalangan pemundi Melayu semasa pilihan raya umum ke-15 lalu. Jika dahulu pemilihan UMNO sangat penting karena siapa yang menang, mereka akan menarajui kerajaan dan sebahagian ahlinya memegang portfolio penting dalam pentadbiran negara. Tetapi UMNO sekarang adalah pilihan ketiga dalam kalangan pemundi Melayu. Kini UMNO sudah tinggal 26 kerusi, keputusan paling buruk dalam sejarah pati UMNO dibawa Presiden UMNO, Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi katanya menuruti program podcast keluar sekejap episode 2 disyarakan di Youtube pada kamis. Program tersebut turut menampilkan bekas naib ketua pemuda UMNO, Syahril Sufyan Hamdan. Pada masa itu, Kairi juga bekas menteri kesehatan berkata, Meskipun keahliannya telah dilucutkan, UMNO masih tetap dalam hati beliau. Justru beliau menyayatkan bahwa pemilihan UMNO kali ini bukan untuk ahli ahli bersorak mempertahankan pucuk pimpinan. Tetapi ini adalah permulaan untuk melaksanakan perubahan besar dalam pati UMNO. Kita mau melihat individu ataupun calon yang boleh membawa suara kepada akar umbi yang mungkin tidak sehaluan dengan pucuk pimpinan. Ini juga adalah peluang kepada perwakilan supaya mereka tidak memilih semua calon yang menyokong kuat pucuk pimpinan dan tidak ada semak dalam imbang langsung ujannya. Sementara itu, Syahril Sufyan yakin bahwa pati itu masih mempunyai harapan karena UMNO masih dalam jiwa rakyat Melayu. Percakapan di luar saya masih lagi mahu melihat UMNO yang asal ataupun UMNO yang berubah. Masyarakat Melayu masih ada nostalgia terhadap UMNO dan kita tidak boleh selesa dengan nostalgia. Pemilihan UMNO kali ini lebih logik dan rasional, semak dan imbang serta tidak menjadi pengampu katanya. Terima kasih telah menonton!